Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang manfaat kayu manis untuk menurunkan kadar asam urat yang tinggi serta menurunkan kolesterol darah dan juga menurunkan kadar gula darah nah kayu manis di Indonesia banyak sekali pohonnya ya atau tanamannya nah di Indonesia spesies kayu manis yang banyak tumbuh adalah sinamomum burmani ya ini kayu manis yang asli Indonesia nah di dalam kayu manis itu kandungan-kandungan senyawa aktifnya ada banyak sekali diantaranya sinamaldehida, sinamic acid dan sebagainya tetapi ada juga senyawa yang bersifat toksik yaitu senyawa kumarin nah makanya ketika kita menyiapkan kayu manis maka tidak boleh berlebihan karena kalau berlebihan senyawa kumarinnya ini akan bisa mengganggu fungsi liver pada berbagai penelitian kayu manis mampu menurunkan kadar asam urat juga menurunkan kadar kolesterol darah ini termasuk total kolesterol triglycerida serta kolesterol jahat atau kolesterol LDL dan juga membantu meningkatkan kolesterol baik atau kolesterol HDL dan penelitian-penelitian hingga uji klinik juga menunjukkan bahwa kayu manis ini juga mampu menurunkan kadar gula darah atau menurunkan kondisi hiperglykemia terutama pada orang-orang dengan penyakit diabetes militus nah kayu manis ini cara kerjanya sangat beraneka ragam diantaranya kayu manis ini bisa memperbaiki dari sensitivitas insulin sehingga juga akan membantu hormon insulin yang diproduksi tubuh kita untuk bekerja secara optimal nah bagaimana cara mengkonsumsi dari kayu manis kayu manis ini sebaiknya kita timbang ya misalnya satu batang ini kira-kira bisa 4 gram atau 5 gram atau 6 gram sebaiknya tidak melebihi 6 gram jadi dosis yang cukup efektif atau takaran yang efektif itu sekitar 6 gram 6 gram kayu manis kita cuci bersih dahulu kemudian kita rebus dalam dua gelas air yang mendidih dulu kemudian kita masukkan kayu manisnya dan kita rebus selama 15 sampai 20 menit hingga airnya tersisa satu gelas setelah itu kita boleh campurkan dengan madu murni tidak dicampurkan dengan madu juga tidak apa-apa lalu kita bisa langsung minum dan disarankan meminumnya sebelum makan untuk dosis sehariannya kita bisa minum satu sampai tiga kali sehari tergantung seberapa tinggi kadar asam urat kita atau seberapa tinggi kadar kolesterol kita atau seberapa tinggi kadar gula darah kita nah yang perlu berhati-hati adalah orang dengan diabetes militus jadi ketika pertama kali mencoba meminum ramuan kayu manis ini maka segera periksa kadar gula darah jika kadar gula darahnya sudah cukup turun secara signifikan maka tidak perlu lagi menambah menjadi dua kali atau tiga kali sehari tetapi jika dengan meminum satu kali sehari masih belum mencapai target maka anda bisa mengkonsumsi dua kali sampai tiga kali sehari sekian penjelasan tentang manfaat kayu manis untuk menurunkan kadar asam urat menurunkan kadar kolesterol dan menurunkan kadar gula darah saya dokter inggrit tania sampai jumpa pada penjelasan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati